hai oke Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ku di channel tojang 127 kelihatan berbagi tentang fungsi-fungsi logo-logo yang ada di ATM atau kartu ATM jenius teman-temannya siapa sih anda punya kartu jenius ini buat teman-teman para yang bergelut di dunia online sewaktu saya yakin anda sudah memiliki kartu jenius ya akhirnya dia kata jeniusnya sekarang kita bahas nih fungsi apa sih ini ada logo sinyal ada logo chip ini ada ini juga di belakang juga banyak sekali logonya ini apa sih pusingnya dan apa sih maksudnya naruh logo-logo ini tentunya akan kita bahas di tahap berikutnya dan jangan lupa nanti ketika ada sedikit aja mempunyai video ini jangan lupa tekan subscribe like comment serta share nanti itu bisa menjadi amal jerak ketika banyak terbantu di video ditawa 5 tahun 10 tahun kedepannya disini di amal jerak kita bersama dan menjadi asbab kita masuk surga nanti buat temen-temen yang sudah tekan subscribe Oke tanpa banyak orang tanpa banyak saya bicara langsung aja kita ke pembahasannya Oke disini kita bahas yang bagian depan dulu teman-teman ini bagian belakang belakangan yang bagian depan kita perdepankan Oke seperti itu ya di sini kita bahas satu yang pertama adalah ada logo kayak di atas itu teman-teman bisa lihat nih ada logo ini ya ini ini adalah logo banknya itu logo jenius bahwa kartu ATM adalah pemilik jenius dialah yang memiliki dan hak patent daripada jenius kemudian kita bahas ini ada gode chip ini kode chip nih kayak kartu kayak kartu Excel to console yang bisa dikecil-kecil itu ini banyak bertanya nih Bang apa sih masuk itu kayak fungsinya ya ini fungsinya adalah dan makanya adalah itu ketika kita masukkan di ATM jadi ATM jenius status maupun di ATM btpn itu dia akan rekod data-data nasabah itu di dalam chip jadi semua data kita ada di chip yang kecil ini jadi yang macam-macam teman-teman ya sudah dari sini nama anda alaman anda nama ibu anda sudah terdetek sudah masuk di dalam chip yang kecil ini disimpan ini kayak memori ya ketika dimasukkan dalam ATM itu akan kerekod sendiri itu udah fungsi daripada chip itu ya kemudian ada logo sinyal teman-teman ya kalau di ATM di kartu ATM yang lain itu tidak ada hanya jenius yang mempunyai logo logo sinyal seperti itu di mandiri enggak ada logo sinyalnya ya di BCA juga enggak ada logo sinyalnya kemudian di BNI juga tidak logo sinyalnya begitu juga di ah ATM BRI ya BRI juga tidak ada tidak ada logo sinyalnya hanya jenius yang memiliki logo sinyal Bang apa sih itu maksudnya maksudnya adalah logo sinyal itu dia sudah terkoneksi dengan mobil banking kita sehingga di HP yang saya pakai ngerekod ini dia sudah ada di sana sehingga nomornya di sana dan itu kita bisa menggunakan di go internasional seperti teman-teman ya artinya dia hampir tidak memiliki buku rekening sehingga buku rekening itu sudah berada dalam aplikasi jenius namanya yang ada di HP kita ini fungsi daripada logo bentuk sinyal itu teman-teman ya jelas ya Oke kalau belum jelas silakan di kolok komentar atau hal-hal lainnya silakan di kolok komentar kami tunggu nanti next kita langsung bahas yang berikutnya di sini ada expired ya tanggal expired ini ada tanggal nih itu tanggal expired daripada jenius ini Bang bagaimana dimana kita untuk melakukan perpanjangannya nah untuk perpanjangannya itu teman-teman langsung datang ke Bank BTPN biasanya di setiap kabupaten itu ada Bank BTPN itu disana lah kita untuk memperpanjang kartu kita teman-teman seperti itu temen-temen ya Oke jadi jangan sampai Oke ketinggalan untuk mengupdate kartu expired domainnya expired daripada kartu ini temen-temen ya seperti itu Nah sekarang kita bahas yang disini ada logo bisa nah disini ada logo bisa fungsi daripada logo bisa ini itu bisa kita lakukan untuk transaksi non tunai secara online buat temen-temen yang mau beli barang di shopee atau mengaktifkan kartu debitnya kartu kreditnya itu wajib yang ada logo pisahnya Bang bagaimana kalau ada logo GPN enggak bisa dipakai temen-temen kadok logo GPN sudah bisa dipakai ya karena itu adalah pemilik bank atau yang bekerjasama dengan nasional atau Indonesia seperti logo GPN bisa digunain ya biasa di BRI tapi kalau jenius itu memang digunakan dalam setiap transaksi online mungkin ada logo pisahnya kemudian di pisahnya itu ada ada namanya yaitu debit ya bisa debit itu adalah jenis kartunya jenis kartu jeniusnya aku benar di sini ada namanya ini adalah nama nasabah atas nama bapak Rodiman teman-teman seperti itu ya ini adalah fungsi-fungsi logo-logo yang ada di depan di depan kartu jenius ya sudah yang depan sudah kita bahas buat teman-teman yang belum ada saya bahas di sini mungkin tinggalkan di kolom komentar atau ada hal yang baru diterima di sini silahkan di kolom komentar dan alhamdulillah sudah sudah tahu seperti itu next kita langsung bahas di bagian belakangnya di bagian belakang kita bahas di sini ini ada warna hitam ada warna purdi ada juga logo-logo seperti itu di sini di sana di paling atas itu ada apa namanya call center itu ada nomor itu kalau ketika ada masalah tinggal kita telpon aja nomor itu ketika misalkan kartu kita terblokir atau habis ekpas tinggal kita telpon nggak perlu ke kantor teman-teman ya ada juga alamatnya di paling atas yang kecil di sini silahkan di cek aja buat teman-teman yang sudah memiliki kartu jenius kemudian sekarang fungsi yang warna hitam hitam ini apa sih Bang gitu ya Nah yang warna hitam ini namanya magnetik ya magnetic code yang mana yang warna hitam ini enggak boleh dia tergoreskan enggak boleh dia rusak teman-teman kalau ketika dia rusak maka enggak bisa kita gunakan di mesin ATM jenius atau di ATM Bang btpn mereka itu simpan dengan beda-beda jangan sampai lusa yang warna hitam ini nah kemudian sekarang yang warna putih ini ini orang putih ini adalah setnya cer ya enak tanda tangan tapi kita tanda tangan tapi di sini tidak ada tangan dia menggunakan berkode yang sudah selesai otomatis di sini ya untuk tertangannya di sini sudah merupakan berkode nah kemudian di sini kita coba cek nih di sini ada huruf sorry ada angka ya di situ ada tiga angka tuh ada tiga angka ini adalah namanya kode CPP apa sih CPP adalah sudah kita bahas ya CPP itu namanya adalah card verification value ya verification ya kartu verifikasi atau kode verifikasi yang mana kita butuhkan ketika kita mau transaksi online ini fungsi CPP ini namanya CPP ya tentunya sampai bingung ya CPP itu apa sih gitu ya ini nama CPP card verification value namanya yang kita butuhkan fungsinya kita butuhkan untuk transaksi online atau verifikasi dalam pengaktifkan kartu debit atau kartu kredit kita teman-teman itu dia ya Oke sekarang next kita bahas yang di sini ada logo plus ini teman-teman ya ada logo plus nih logo plus ini adalah itu namanya jaringan ya jaringan kartu yang digunakan berarti dia menggunakan jaringan di satelit sana itu adalah jaringan plus seperti itu kemudian di sini ada bank btpn ya itu artinya bahwa jenius ini memang dia kerjasama atau mungkin berenang kayaknya di bank btpn ya saya berkurang tahu kebetulan sudah tahu silahkan di kolom komentar ya ini banget jadi saya kembali pas ngambil buku tabungannya itu itu saya ngambilnya di bank btpn saya langsung datang ke kabupaten aku disini ada logo-logo ATM bersama ada juga logo Prima ya artinya semua ATM ya yang berlogo Prima ATM bersama itu bisa kita melakukan transaksi di sana baik itu di bank BNI misalkan atau bank BCA bisa kita lakukan transaksi transfer dan tarik tunai di sana tapi tentu ada biaya administrasinya teman-teman ya ini fungsi logo ini kemudian fungsi logo ini adalah teman-teman itu ketika ada menggunakan Mastercard itu bisa kita menggunakan belanja jadi kemarin saya sudah menggunakan belanja ini tinggal dicerak-cerak saya sudah melakukan transaksi dengan yang ada logo Prima seperti ini begitu informasinya semoga bermanfaat dan silakan buat teman-teman yang merasa terbantu sedikit aja dari video ini jangan lupa tekan subscribe-nya ya subscribe like comment serta video ini ketika banyak sedikit aja bapaknya dan nanti ketika banyak terbantu dari video ini dan itu bisa menjadi amal jari kita bersama buat teman-teman yang sudah subscribe thank you soekron sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati